Kisah mengharukan yang diceritakan oleh seorang suami pada sahabat lelakinya. Dia bercerita tentang bagaimana istrinya menutupi kemiskinannya. Sang suami menangis saat bercerita pada sahabatnya itu. Sahabatnya tersebut bertanya kenapa dia sampai menangis terseduh-seduh, seolah nestapa berat sedang terpikul di bahunya. Kenapa kau menangis terseduh-seduh seperti ini, tanya sahabat lelakinya itu. Sembari mengusap air matanya yang sudah tak terbendung lagi, ia mulai mencurahkan isi hatinya pada sang sahabat. Sang suami mengatakan, istriku sedang sakit demam, ucapnya. Heran dengan isak tangis sahabatnya, dia berpikir bahwa sahabatnya itu sangat mencintai istrinya. Sahabatnya itu mencoba memberanikan diri bertanya, sebegitu cintanya kah kau dengannya? Sehingga istri sakit demam saja sampai menangis sangat dalam seperti ini, katanya. Sang suami mengusap air matanya, kemudian dengan pandangan lekat, ia terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Sang suami menceritakan pada sahabatnya, ia adalah seseorang yang miskin. Aku tidak punya pekerjaan tetap dan setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Itu pun jika aku pulang. Terus sang suami itu melanjutkan ceritanya, katanya, jika aku tak pulang karena belum mendapat apa, untuk dimakan paling istriku hanya minum air atau berpuasa. Suatu hari keluarga mertuaku mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya, kebetulan istriku berasal dari keluarga kaya. Sahabatnya pun turut bersedih mendengarkan kisah sang suami, namun, ternyata ceritanya belum usai, sang suami melanjutkan dengan mengatakan, saat aku duduk berkumpul bersama mertuaku dan keluarga yang lain di meja makan dengan hidangan yang mewah, aku tidak menemukan istriku. Lalu aku bertanya kepada ibu mertuaku, dimanakah dia ibu? Ibu mertuaku menjawab, istrimu sedang di dapur, dia mencari kacang, katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging, sehingga dia sangat ingin makan kacang, tuturnya. Ketika mendengar itu ayah mertuaku langsung memelukku sambil berkata, terima kasih menantuku kau telah mencukupi nafkah anakku dengan baik, sampai dia bosan makan daging dan malah ingin mencoba makan kacang, ungkapnya. Saat itu dadaku tersesat, menahan tangis. Lalu saat pulang ke rumah kami aku tak bisa lagi menahan tangis, sambil ku peluk erat istriku. Betapa engkau sangat menjaga kehormatanku di hadapan orang lain, wahai istriku walaupun itu orang tuamu sendiri, sedangkan aku tahu setiap hari kau hidup kekurangan di sini, bahkan sampai tidak makan sama sekali, ucapku pada istriku. Istriku hanya menjawab, aku berkewajiban menjaga kehormatanmu, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Karena itu istri adalah kehormatan suaminya, begitu juga pun sebaliknya suami adalah kehormatan bagi istrinya.